Sebanyak 432 calon jamaah haji di Kota Cilegon dilepas oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Cilegon. Bersama wali kota setempat dari gedung DPRD, sebanyak 12 bus diberangkatkan menuju asrama haji Pondok Gede Jakarta. Ketua DPRD Kota Cilegon Isromi Eroj mengatakan pemberantuan membuka lapangan jamaah haji tahun ini di Kota Cilegon dibagi menjadi dua kloter, yakni kloter 43 yang diberangkatkan pada Kamis 30 Mei 2024 dan kloter 64 yang akan diberangkatkan pada 7 Juni 2024 mendatang. Sementara itu untuk membantu para calon jamaah haji di Tanah Suci, pemerintah Kota Cilegon memberikan uang kadedih atau saku sebanyak 500 ribu rupiah. Selain itu haji pada tahun ini mengusung tema ramah lansia, di mana para jamaah muda diminta untuk membantu jamaah lansia. Kita melepas di halaman gedung DPRD Kota Cilegon dan ini kloter 43 nanti di tanggal 7 kalau tidak salah ada masih satu lagi untuk pemberangkatan. Sehingga kami mendoakan semoga para jamaah Indonesia khususnya Cilegon diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah di sana. Dan tentu kami harapkan dengan ramah lansia ini ada kepedulian yang tinggi sesama jamaah yang muda, yang masih kuat, semoga nanti di sana bisa membantu yang lansia-lansia. Karena pengalamannya seperti itu. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Cilegon, Mas Duki yang juga menunaikan ibadah haji pada tahun ini, sangat bersyukur bisa diberi kesempatan untuk mendatangi tanah suci dan berharap agar para calon jamaah haji tetap menjaga kesehatan serta kebukaran tubuhnya saat menjalankan ibadah haji supaya bisa kembali ke tanah air dengan keadaan sehat dan selamat. Pasti syukur kepada Allah yang pertama, alhamdulillah selama 12 tahun kita, sudah sampai hari ini 12 tahun kita menunggu akhirnya bisa berangkat juga. Dan keberangkatan ini menjadikan berkah setelah kemalen, hiruk pikuk, pemilu yang cukup luar biasa, selesai pilek selesai, alhamdulillah hari ini bisa berangkat. Terima kasih. Diketahui sebelumnya dari data yang tercatat dari Kemenang Kota Cilegon, jumlah total jamaah haji yang akan diberangkatkan sebanyak 702. Namun karena terkendala administrasi maupun pelunasan, hanya 672 jamaah yang diberangkatkan. Aliandra Ibrahim, Jurnalis Batan TV dari Cilegon, memberitakan.